Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 564 Ketika Hansian muncul di pelelangan, tidak ada yang memperhatikan citranya, mereka yang melihat sekeliling paling banyak akan melihat, dan kemudian mereka tidak akan memikirkannya lagi. Lagi pula, Hansian berpakaian seperti pria besar sekarang, dan pria besar yang mereka pikir memiliki kehadiran besar di atas panggung, bagaimana mungkin mereka bahkan tidak memiliki asisten. Karena pikiran semua orang tidak tertuju pada barang lelang, itu menyebabkan banyak barang lelang lulus lelang, situasi ini tidak diharapkan oleh juru lelang, dan mau tidak mau membuat beberapa eksekutif tingkat tinggi cemas di latar belakang. Kiyun, di sisi lain, memperlakukannya seperti lelucon, juru lelang mengangkat topik besar untuk membuat pelelangan lebih kompetitif, tetapi siapa yang mengira bahwa hasil seperti itu akan terjadi? Bu, apa lehermu tidak sakit? Apa yang kamu lihat? Mungkin pria besar itu bahkan tidak mau datang, kata Kiyun tanpa daya kepada Ouyang Fei. Hei! Ouyang Fei menghela nafas. Tujuan kunjungannya hari ini adalah untuk mengenal pria besar itu. Sekarang, sepertinya harapannya akan sia-sia. Pemuda ini tidak terlihat seperti berasal dari daerah Cina. Mungkinkah dia pria besar? Pada saat ini, Ki Dong Lin melihat Hansian dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ouyang Fei menggelengkan kepalanya secara langsung, menyangkal kemungkinan itu, dan berkata, pria besar mana yang menurutmu muncul sendirian, dia bahkan tidak memiliki pengawal dan asisten. Ki Dong Lin mengangguk setuju dan berkata, ini dia. Masuk akal, tetapi orang ini cukup tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ki Yun tidak tertarik pada pria manapun kecuali Hansian, jadi bahkan jika Ki Dong Lin berkata begitu, Ki Yun tidak repot-repot menoleh untuk mengambil lihat. Melihat bahwa Ki Yun tidak memiliki respon, Ki Dong Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mencari menantu, dan dia tidak memiliki persyaratan untuk latar belakang keluarga yang lain. Bahkan jika Hansian tidak tampak seperti orang kaya di matanya, dia tidak keberatan, selama Ki Yun suka. Itu, bahkan jika dia seorang pengemis, Ki Dong Lin bisa menjadi menantu laki-laki. Putri, tidakkah kamu benar-benar melihat? Ini jauh lebih tampan daripada mereka yang mengejarmu, kata Ki Dong Lin dengan enggan. Jangan lihat. Ki Yun menolak tanpa ragu, dia hanya berharap kata-kata Ki Dong Lin sengaja membangkitkan idenya, jadi dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Ki Yun tahu bahwa Ki Dong Lin dan Ouyang Fei tidak sabar menunggunya untuk segera menikah. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menikah, selama pihak lain adalah Hansian, Ki Yun bahkan tidak perlu memikirkannya, tetapi sayangnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Pada saat ini, Ouyang Fei tidak bisa membantu tetapi melirik Hansian sekali lagi, yang membuatnya menyadari bahwa pria biasa-biasa saja ini memang lebih menarik semakin dia melihatnya. Apakah itu temperamen atau penampilan, dia lebih unggul. Dia tidak berpakaian sangat sederhana, dia pasti bisa membuat orang bersinar. Putri, lihat, orang ini sangat baik. Ouyang Fei mau tidak mau berkata. Mata putih Ki Yun akan menembus langit. Untuk menemukan pasangan untuknya, kedua tetua itu benar-benar beruntung untuk bernyanyi dan menyelaraskan. Bu, bagaimana pendapatmu tentang kalung ini? Aku akan membelinya dan memberikannya padamu. Ki Yun mengubah topik pembicaraan dan berkata. Jika kamu merindukan desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini. Apakah kamu tidak percaya dengan visi ibumu? Kata Ouyang Fei. Ki Donglin juga menambahkan bahan bakar ke api saat ini, dengan mengatakan jika Anda diambil pertama oleh orang lain dan Anda menyesalinya, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkan Anda. Ki Yun mengangkat lelang penawaran yang sedang dilelang. Kalung ini tidak buruk, harus diberikan kepada Ouyang Fei sebagai hadiah. Ouyang Fei dan Ki Donglin saling memandang tanpa daya dan menghela nafas pada saat yang bersamaan. Keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa Ki Yun memiliki seseorang di hatinya, jadi dia mengabaikan pria lain. Dan menurut tebakan Ki Donglin, Ki Yun mungkin jatuh cinta dengan orang yang bekerja sama dengan Yun Cheng, tetapi orang itu sudah memiliki keluarga. Pada saat ini, sudah ada wanita lain yang berjalan menuju Hansian, berjalan di atas catwal, tampaknya mencoba merayu Hansian. Gadis Pirang dengan tubuh panas, ketika dia duduk di samping Hansian, aroma tercium ke lubang hidungnya, dan aroma ini jelas memiliki daya tarik khusus untuk pria, bahkan Hansian tidak tahan ambil nafas dalam-dalam. Pria besar sepertimu, kamu pergi sendirian, bukankah itu terlalu sederhana? Si Pirang berkata dengan lembut kepada Hansian. Hansian melihat dirinya dari atas ke bawah dan berkata, saya berpakaian sangat rendah, dapatkah Anda melihat bahwa saya seorang pria besar? Mata saya sangat kuat, Anda dapat melihat sekilas bahwa Anda adalah orang kaya. Pirang gadis itu berkata sambil tersenyum, dan menurunkan pakaiannya sedikit lagi, memperlihatkan sepotong dadanya. Hei! Hansian menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, penjaga keamanan di sini adalah kerabatku, jadi aku bisa menyelinap masuk. Sebenarnya, aku tidak punya uang, hanya datang untuk bersenang-senang. Pirang mendengar dengan kata-kata ini, ekspresinya berubah seketika, tidak lagi lembut dan berair, tetapi penuh dengan dingin. Dia hanya mencoba untuk melihat apakah Hansian adalah orang besar. Jika ya, maka dia akan mendapat untung. Bahkan jika tidak, tidak akan ada kerugian. Sekarang Hansian secara pribadi menyangkal identitasnya, si Pirang secara alami tidak akan lagi tertarik padanya. Buang-buang waktuku, kata si Pirang marah. Melihat si Pirang bangkit untuk pergi, Hansian berkata, Jangan khawatir, duduk dan mari kita berkomunikasi. HMPH Si Pirang mendengus dingin dan berkata, Apa yang bisa berkomunikasi dengan bajingan malang sepertimu? Waktu saya sangat berharga, bagaimana saya bisa menyianyakannya untuk orang seperti Anda. Kecantikan, Anda tidak dapat berbicara seperti ini, saya duduk di sini, Anda datang kepada saya atas inisiatif Anda sendiri. Hansian berkata sambil tersenyum. Si Pirang mencidir dan berkata, Aku hanya merindukan mataku. Apakah kodok sepertimu benar-benar ingin makan daging angsa? Aku tidak tahu apakah itu daging angsa, tapi pasti banyak orang yang memakannya, kan? Kata Hansian. Arti kalimat ini sangat lugas, dan wajah gadis Pirang itu menjadi lebih dingin setelah mendengarnya. Dia memang memiliki hubungan dengan banyak pria, tetapi dia jelas tidak memenuhi syarat untuk mengejeknya. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu pergi dari sini dengan kaki patah. Kerabat keamananmu tidak bisa menahanmu. Si Pirang mengancam. Hansian mengangguk dan berkata, Aku percaya, aku percaya, aku takut, aku benar-benar takut, biarkan aku pergi. Si Pirang tersenyum bangga dan berkata, Senang mengetahui bahwa aku takut, aku tidak peduli padamu, berengsek. Setelah berbicara, si Pirang berbalik dan kembali ke posisinya. Hansian menggaruk kepalanya, barang-barang lelang saat ini tidak menarik baginya, tetapi karena itu tidak menghabiskan uangnya sendiri, dia tidak perlu berpikir untuk menabung, dan lelang ini tidak masuk akal, buang-buang waktu. Hansian berdiri dan berkata dengan keras, Permisi, bisakah Anda mengemas barang-barang di sini? Juru lelang di atas panggung memandang Hansian dengan ekspresi bingung. Saya pernah bertemu seseorang yang mengemasnya di pelelangan. Tuan, apa maksud Anda? Juru lelang bertanya pada Hansian. Apakah tidak cukup jelas? Mari kita begini, saya membeli semua barang di lelang hari ini. Berapa biayanya? Apakah cukup jelas? Kata Hansian sambil tersenyum. Juru lelang tercengang, membeli semuanya. Orang ini tidak di sini untuk membuat masalah. Dia belum pernah menemukan hal seperti itu selama bertahun-tahun melakukan pelelangan. Tuan, ini bukan tempat untuk bercanda, silakan duduk, kata juru lelang. Tepat setelah mengatakan ini, suara omelan datang dari earphone juru lelang, dari atas perusahaan lelang, dan nadanya penuh kepanikan. Dia adalah pria besar yang hadir hari ini. Bagaimana dia bisa bercanda? Anda dengan cepat meminta maaf padanya. Mendengar ini, kelopak mata juru lelang melonjak, dia adalah pria besar. Jadi dia ingin berkemas sebanyak ini, benarkah? Setelah tertegun beberapa saat, juru lelang dengan cepat bertanya, Tuan, apakah Anda yakin? Tentu. Hansian berkata dengan ringan. Ada kegemparan di antara penonton, dan hampir semua mata tertuju pada Hansian pada saat yang sama. Lagi pula, mengemas semua lot adalah angka astronomi, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Kiyun sedikit aneh di hatinya, bagaimana mungkin suara orang kaya dan berkuasa ini begitu akrab? Dia tidak bisa membantu, tetapi menoleh dengan rasa ingin tahu. Bab 565. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya dengan jelas, Kiyun berdiri di tempat seperti di sambar petir. Dia. Itu dia. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di Amerika Serikat? Untuk pertama kalinya, Kiyun tanpa sadar berpikir bahwa dia bingung, jadi dia menggosok matanya, dan setelah berulang kali memastikan bahwa orang ini memang Hansian, pikiran pertama Kiyun adalah pergi ke sisi Hansian. Tapi dia tiba-tiba tercengang. Hari ini, dia acak-acakan mengenakan topi, dan dia bahkan tidak ingin mencuci rambutnya, karena dia di sini hanya untuk bergabung dalam kesenangan untuk menghabiskan waktu. Siapa yang mengira dia akan bertemu Hansian di hari seperti itu kesempatan? Jika Kiyun diberi kesempatan lain untuk memilih, dia pasti akan berdandan untuk hadir. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia harus menunjukkan sisi paling sempurnanya di depan Hansian. Evian, ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tanya Ouyangfei dengan wajah khawatir saat melihat Kiyun dalam keadaan buruk. Kiyun mengangguk dan berkata, Bu, aku akan ke toilet dulu. Setelah berbicara, Kiyun mengubur kepalanya dan melarikan diri. Dia tidak ingin Hansian melihat dirinya seperti ini. Ketika pergi ke toilet, seorang wanita dengan tubuh yang mirip dengannya melintasi koridor, berpakaian sangat seksi. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Kiyun, menghalangi di depan wanita itu. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu bertanya kepada Kiyun dengan tidak puas. Dia adalah wanita kelas atas, dan ketika menghadapi Kiyun yang berpakaian sederhana, dia tanpa sadar merasa menyendiri. Jual aku pakaiannya, kata Kiyun ringan. Wanita itu mengangkat senyum menghina dan berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian untukku? Kiyun mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan setumpuk uang punai, dan berkata, apakah uang ini cukup? Wanita itu tertegun, mengangguk tanpa sadar. Lebih dari cukup, dia hanya mengenakan nama merek palsu untuk mendukung adegan itu, bagaimana bisa bernilai begitu banyak uang. Pergi ke toilet denganku jika kamu sudah cukup, kata Kiyun tidak sabar. Wanita itu tidak banyak berpikir, dan mengikuti Kiyun ke toilet. Ketika Kiyun mencoba memperbaiki citranya, di aula lelang, Hansian meminta perusahaan lelang untuk mengambil semua barang lelang hari ini, karena dia harus mengemasnya, dia tidak akan menyimpannya. Mereka yang awalnya berpikir bahwa Hansian hanya bercanda benar-benar tercengang, tidak ada yang mengira bahwa lelucon Hansian yang tampaknya dikemas ternyata benar. Gadis pirang yang berinisiatif untuk mendekati Hansian sebelumnya menyesali isi perutnya saat ini. Dia tahu bahwa yang disebut Satpam Hansian adalah kerabatnya, jadi dia hanya bisa memasuki pelelangan. Jelas, itu hanya lelucon kekuasaan, kekuatan ekonominya menunjukkan pasti orang besar dalam rumor. Jika bukan karena keangkuhannya, mungkin dia sudah dipeluk sekarang. Si pirang penuh penyesalan, tapi itu tidak menghentikannya untuk berjalan ke Hansian untuk kedua kalinya. Dia sangat percaya diri dengan sosok dan penampilannya, dan tampaknya dia terpesona oleh Hansian adalah hal yang sederhana. Setelah menarik garis leher ke bawah sebanyak mungkin, si pirang berjalan ke sisi Hansian dan dengan sengaja membuat sesuatu untuk ditekuk untuk menebus kesalahan, membuat garis leher menjadi indah. Tuan, maafkan saya, saya seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada Anda sekarang, kata si pirang dengan ekspresi tulus di wajahnya. Hansian tidak meliriknya sedikitpun, cara centil rendahan semacam ini benar-benar tidak bisa masuk ke mata Hansian, dan dia pikir dia cantik dan seksi, yang bahkan lebih tidak berharga bagi Hansian. Saya tidak berpikir ada masalah dengan sikap saya, kata Hansian ringan. Si pirang tampak bingung, berpikir bahwa Hansian menyalahkannya, dan dengan cepat berkata, Tuan, saya bersedia menebus Anda dengan cara apapun, saya hanya meminta Anda untuk memaafkan saya. Berapa banyak pria yang kamu tiduri? Hansian tersenyum menghina. Wajah si pirang jelek. Bahkan dia tidak bisa mengingat nomor ini. Dapat dikatakan bahwa dia bisa hadir hari ini dan menghadiri acara seperti itu. Lihatlah dia. Pak, saya bukan tipe orang yang Anda bayangkan. Saya masih pertama kali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya, kata si pirang. Hansian daya hampir tertawa, ini adalah pertama kalinya bagi wanita seperti itu, ini hanyalah lelucon internasional. Pergi, jangan muncul di depanku di masa depan, aku tidak suka wanita seperti ini, kata Hansian terus terang. Si pirang mengatupkan giginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditolak dengan kejam, dan dia sepertinya tidak memandangnya dari awal hingga akhir. Mungkinkah pria ini tidak tertarik pada wanita sama sekali? Kalau tidak, dengan sosoknya, bagaimana mungkin seorang pria menolaknya? Atau apakah dia hanya berpura-pura berada di depan orang-orang? Tuan, jika Anda membutuhkan sesuatu kapan saja, Anda dapat menghubumi saya. Ini adalah informasi kontak saya. Si pirang menyerahkan kartu nama kepada Hansian. Hansian berkata dengan dingin, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, aku akan membiarkanmu pergi. Si. Pirang melarikan diri dengan panik, dia tahu bahwa Hansian benar-benar marah. Dia tidak berani memprovokasi pria bertubuh besar ini yang layak untuk kehadiran semua pengusaha di wilayah Cina. Ketika Ouyangfei melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan kekaguman, dan dia berkata kepada Ki Donglin, pemuda ini benar-benar baik, tetapi dia tidak memiliki hati sedikitpun di hadapan wanita. Orang seperti dia, yang paling penting adalah seorang wanita, mungkin hanya persyaratannya yang terlalu tinggi. Juga sebagai seorang pria, Ki Donglin tidak berpikir bahwa Hansian benar-benar tidak bisa dekat dengan wanita. Hanya permintaannya. Oh! Ekspresi Ouyangfei berubah, dan dia berkata, bagaimana dengan permintaan itu, jika wanita ini mengambil inisiatif untuk memeluknya, apakah dia akan menolaknya? Ki Donglin mendengar aura pembunuh dalam kata-kata ini, dan berkata dengan cepat ini, Ini bukan tentang dia, kenapa dia tiba-tiba terlibat denganku. Aku hanya ingin tahu, bisakah aku seperti dia, menutup mata terhadap pelukan itu? Ouyangfei bertanya dengan wajah berat. Ki Donglin buru-buru melingkarkan lengannya di bahu Ouyangfei dan berkata, kecuali, bagaimana aku bisa tertarik pada wanita lain? Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak berpikir. Ouyangfei tahu bahwa setiap pria itu bejat, dan dia juga tahu bahwa Ouyangfei tidak akan terlalu ketat dengan Ki Donglin selama itu tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga, mengatakan ini hari ini hanyalah pemukulan bagi Ki Donglin. Adapun putriku, dia sudah pergi begitu lama, mengapa dia tidak kembali? Ki Donglin dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ouyangfei juga merasa aneh. Dia baik-baik saja sekarang, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tidak kembali setelah pergi ke toilet untuk waktu yang lama. Sesuatu pasti telah terjadi. Aku akan pergi melihatnya, jangan sampai terjadi apa-apa, kata Ouyangfei. Ki Donglin mengangguk dan menghela nafas lega, jika topiknya terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa kembali ke kamar malam ini. Pada saat ini, beberapa eksekutif senior dari perusahaan lelang muncul pada saat yang sama, berjalan ke Hansian, dan membuat deskripsi rinci tentang kemasan lot, mereka harus memberitahu Hansian tentang delay lot dan harganya. Harga paketnya memang tidak sedikit. Kirim saja ke tempat tinggalku. Ini kartu ban. Geser kartunya. Hansian tidak mau repot-repot mendengarkan obrolan mereka yang mendesak. Lagipula itu bukan uangnya sendiri, jadi dia tidak akan merasa buruk. Beberapa eksekutif tingkat tinggi saling memandang dengan gembira pada Hansian. Bukankah ini menghabiskan ratusan ribu dolar untuk barang kecil? Apakah dia benar-benar tidak mempertimbangkan jumlah ini? Tuan Han, apakah Anda yakin tidak perlu mengetahui nilai total dari lot ini? Seorang eksekutif tingkat tinggi tertentu masih tidak menyerah karena takut Hansian akan kembali. Apakah kamu pikir aku tidak memiliki kekuatan untuk membelinya? Hansian mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Eksekutif menggelengkan kepalanya dengan panik dan menjelaskan Tuan Han, saya tidak bermaksud begitu, tolong jangan salah paham. Tidak apa-apa jika tidak berarti itu, saya akan pulang dulu dan kami akan membawa barang-barang ke rumah saya dan mengangkutnya. Berhati-hatilah selama proses, terutama barang-barang yang terkait dengan Hua Xia, jika ada kerusakan, saya akan bertanya. Setelah Hansian selesai berbicara, dia melemparkan kartu banknya dan kiri. Bab 566 Ketika Ouyang Fei pergi ke toilet, dia menemukan bahwa Kiyun telah berganti pakaian dan masih merias wajah di depan cermin, yang membuatnya tertawa tak berdaya. Seperti kata pepatah, wanita adalah orang yang menyenangkan dirinya sendiri. Kiyun melakukan ini, jelas karena dia memiliki kesan yang baik dari pria itu sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pergi ke toilet untuk mengambil tindakan pertolongan pertama? Ini benar-benar menjejalkan, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kata Ouyang Fei dengan wajah menggoda. Kiyun sibuk dengan riasan, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Ouyang Fei. Gerakannya terampil dan cepat, jadi dia takut Hansian sudah pergi. Tapi pria ini benar-benar baik. Ada seorang wanita yang merayunya sekarang. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia adalah pria yang jujur. Kata Ouyang Fei dengan ketaguman, meskipun Ki Dong Lin mengatakan bahwa wanita itu mungkin tidak akan bertemu. Persyaratannya, tetapi menurut pendapat Ouyang Fei, matanya tidak tertuju pada wanita itu sama sekali. Ini bukan masalah persyaratan, tetapi dia sama sekali tidak menyukai wanita seperti ini. Kiyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ouyang Fei itu benar, karena kesetiaan Hansian terhadap cinta dan Suying Xia bahkan tidak tergoyahkan olehnya, bagaimana mungkin wanita cantik itu melakukannya. Tapi aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Bu, aku ingin memiliki cucu dalam mimpiku. Aku hanya memiliki kesempatan ini ketika aku menikah. Ouyang Fei tidak peduli apakah Kiyun menanggapinya atau tidak, dan bergumam pada dirinya untuk kesenangannya sendiri. Akhirnya, Kiyun merias wajahnya, menoleh dan berkata kepada Ouyang Fei, Bu, apakah ini baik-baik saja? Dengan riasan ringan, Kiyun tidak perlu terlalu banyak modifikasi untuk menjadi cantik alami, yang merupakan kelebihannya dalam penampilan. Banyak wanita membutuhkan riasan untuk menunjukkan kecantikan mereka, tetapi Kiyun tidak membutuhkannya. Dia bisa lebih cantik dari kebanyakan wanita setelah melepas kacamatanya. Tidak ada yang bisa menandingi riasan. Putriku, apakah ada masalah? Jangan khawatir, dia sangat cantik, tidak ada yang bisa menandinginya, kata Ouyang Fei. Kiyun masih merasa tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah pertemuan yang telah lama hilang. Dia berharap Hansian bisa melihat versi dirinya yang paling sempurna. Setelah beres-beres di depan cermin lagi, Kiyun menyerah. Ouyang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika kamu tidak memakai riasan, aku percaya pria itu akan terpesona sampai mati. Kiyun menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia berada di Uncheng, dia telah mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa mengguncang Hansian. Untuk pria lain, Kiyun dapat membuat mereka jatuh di bawah rok delima dengan mengedipkan mata. Tapi Hansian, seperti puncak surgawi di depan Kiyun, tidak mudah untuk dilintasi. Ketika saya datang ke tempat lelang, juru lelang sudah mulai mengemas semua barang untuk dikirim ke rumah Hansian. Pada saat ini, Hansian sudah mengambil sikap. Ayah, di mana orang itu? Kiyun tidak melihat sosok Hansian dan berlari ke Kidonglin dengan cemas dan panik. Hei! Kidonglin menghela nafas dan berkata, aku sudah pergi, bicarakan itu, aku sudah memberitahumu untuk berdandan dengan baik sebelumnya, jika kamu tidak mendengarkan, sekarang aku tahu aku menyesalinya. Melihat Kiyun setelah berganti pakaian-pakaian dan riasan, Kidonglin tidak membutuhkannya. Kiyun juga tahu apa yang dia lakukan, tapi sayangnya sudah terlambat. Hati Kiyun tiba-tiba terasa kosong, dan matanya menatap kosong ke tempat Hansian duduk tadi. Namun, jangan khawatir tentang tidak melihatnya. Saya sudah bertanya dengan perusahaan lelang sekarang dan tahu di mana dia tinggal, kata Kidonglin dengan bangga. Kiyun memandang Kidonglin dengan mata menyala, dan bertanya, ayah, di mana dia tinggal? Dia perempuan, tetapi Anda harus dilindungi undang-undang, jangan buru-buru menemukannya, kata Kidonglin. Betapa cemasnya Kiyun di hatinya, hanya dia yang tahu bahwa dia tidak sabar untuk mengikat Hansian ke tempat tidur malam ini. Lagi pula, tidak mudah untuk melihat Hansian. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, dan dia masih memiliki banyak lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Hansian, misalnya tentang Han Yan, misalnya, mengapa dia tidak kembali ke Yun Cheng? Ayah, katakan padaku dengan cepat, kata Kiyun. Ouyangfei tidak tahan lagi, dan berkata, cepat, tidakkah kamu melihat putrimu terburu-buru? Awalnya, Kidonglin berencana untuk menggoda Kiyun, tetapi Ouyangfei membuka mulutnya. Alamat, saya mendengar bahwa dia adalah orang besar dalam legenda, jadi dia tidak boleh meninggalkan Amerika Serikat dalam waktu singkat. Ambil kesempatan itu, kata Kidonglin. Kiyun memiliki keinginan di hatinya untuk segera bertemu dengan Hansian, tetapi dia sedikit takut di dalam hatinya bahwa dia akan ditolak dengan kejam oleh Hansian kali ini, jadi setelah mengetahui tentang alamat Hansian, dia malah tidak begitu mendesak lagi. Ayo pulang, kata Kiyun. Kidonglin dan Ouyangfei sedikit bingung dengan perubahan sikap Kiyun yang tiba-tiba. Panas tiga menit ini menghilang terlalu cepat. Tempat tinggal Hansian bukanlah vila mewah atau kastil kuno, tetapi halaman biasa yang menghadap ke jalan. Rumah-rumah seperti itu sangat umum di Amerika Serikat. Tentu saja, mereka juga bisa disebut vila, tetapi kemewahannya tidak terlalu tinggi. Itu saja. Kembali ke rumah, seorang gadis cantik dengan rambut hitam di cat telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Nama saya Yuan Ling, ia asisten saya. Yuan Ling dikirim oleh perusahaan untuk membantu Hansian, dan tugas utamanya adalah membantu Hansian memahami situasi perusahaan nangong di Amerika Serikat. Hansian mengangguk dan berkata, perusahaan lelang akan mengirim banyak barang nanti. Bantu aku pindah ke rumah. Yuan Ling bekerja sebagai juru tulis, bukan kuli, dan dia hanya seorang wanita. Hansian bahkan bertanya padanya untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak harus tinggal bersamaku. Hansian melanjutkan, dan kemudian kembali ke rumah. Hansian tahu bahwa Yuan Ling bukan hanya seorang asisten, tetapi juga dikirim oleh nangong boling untuk mengawasinya, jadi Hansian memiliki firasat buruk tentang wanita ini. Yuan Ling menunggu tanpa daya di pintu, dia tahu bahwa Hansian ingin menggunakan metode ini untuk memaksanya pergi, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia ingin membuktikannya kepada Hansian. Tetapi ketika truk dari perusahaan lelang tiba, Yuan Ling benar-benar tercengang. Inilah yang saya beli, dan itu mengisi setengah dari gerbong. Dengan begitu banyak hal, jika dia pindah ke rumah sendirian, dia akan kelelahan. Melihat para pekerja keluar dari mobil satu per satu, Yuan Ling melangkah maju dan berkata kepada para pekerja, tidak bisakah kamu membantu kami pindah ke rumah? Maaf, kami hanya dibayar untuk mengangkut dan membongkar, dan kami tidak bertanggung jawab untuk pindah. Kata pekerja itu. Di Amerika Serikat, biaya tenaga kerja adalah norma, dan setiap hal yang berbeda membutuhkan upah yang berbeda. Bahkan jika itu hanya sedikit usaha, para pekerja ini tidak akan bekerja dengan poin tambahan. Ini jelas berbeda dari situasi domestik. Yuan Ling kembali ke rumah dengan cemas, dan menemukan bahwa Han Sian sedang menonton TV dengan santai di ruang tamu, dan berkata, jika Anda membeli sesuatu, mengapa Anda tidak membiarkan para pekerja pindah ke rumah? Itu saja. Han Sian berkata ringan. Yuan Ling tercengang dan mengemasi perusahaan lelang, orang ini terlalu boros. Adapun mengapa para pekerja tidak diizinkan untuk pindah, saya mendengar bahwa akan ada lebih banyak uang yang akan dikenakan untuk pindah, jadi saya membiarkan mereka meninggalkannya di pintu, bukan? Han Sian melanjutkan. Yuan Ling menggertakan giginya, jelas bahwa dia sengaja mempersulit dirinya sendiri. Berapa biaya transportasi pekerja dibandingkan dengan seluruh perusahaan lelang yang dia bungkus? Kamu benar-benar tahu bagaimana merencanakan dengan hati-hati. Yuan Ling berkata dengan gigi terkatuk. Terima kasih atas pujiannya. Han Sian menerima pujian itu sambil tersenyum. Yuan Ling sangat marah sehingga dia berbalik dan meninggalkan rumah. Melihat benda-benda menumpuk seperti bukit di depan rumah, Yuan Ling merasa putus asa jika dia memindahkan barang-barang ini sendirian, bukankah dia harus mengambil seluruh hidupnya? Namun, Han Sian ingin memaksanya pergi dengan cara ini, yang jelas tidak dapat diterima olehnya. Pindah dan pindah, bukan masalah besar. Bab 567 Menurut pendapat Han Sian, bahkan jika Yuan Ling tidak mundur secara langsung, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi bagaimana dia bisa bertahan terlalu lama dalam menghadapi kesulitan seperti ini? Kerja Tapi karakter kuat Yuan Ling jelas di luar imajinasi Han Sian. Saat satu demi satu pindah ke rumah, telapak tangan Yuan Ling sudah mengeluarkan darah yang melepuh, dan dia masih bersih keras. Han Sian sangat terkejut dengan ini, dia tidak berharap temperamen wanita ini menjadi begitu kuat, dan dia tidak punya ide sedikitpun untuk menyerah. Ketika Han Sian melihat Yuan Ling menyeka darah yang digosok dengan tisu, Han Sian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu tidak bisa bertahan, menyerah saja, mengapa repot-repot dengan dirimu sendiri? Yuan Ling menundukan kepalanya, matanya sudah ada air mata. Sebagai pekerja administrasi, dia tidak pernah mengalami kesulitan seperti itu sebelumnya. Rasa sakit dari telapak tangannya seperti tusukan jarum, dan sekarang dia hanya memindahkan beberapa barang kecil. Barang-barang besar yang benar-benar menyakitkan masih menunggunya. Apakah saya memiliki dendam dengan saya? Saat Yuan Ling mengangkat kepalanya, air mata jatuh dari matanya. Han Sian mengangkat bahu dan berkata, saya tahu tujuan datang ke sisi saya. Nangong Boling meminta saya untuk memantau saya, dan bahkan melaporkan keberadaan saya kepadanya setiap hari. Apakah menurut Anda perlu bagi saya untuk tetap di sisi saya? Jika saya tidak mendengarkannya, saya tidak akan dapat mempertahankan pekerjaan saya. Apakah Anda ingin saya kehilangan pekerjaan saya? Yuan Ling berteriak, dia memang memiliki tanggung jawab ini, tetapi tugas ini bukanlah sesuatu yang dia kuasai. Untuk menolak, jadi menurutnya, dia hanya memimpin. Saya diperintahkan untuk melakukan sesuatu, saya hanya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya, mengapa saya harus dilecehkan? Han Sian tertegun beberapa saat. Dia benar-benar tidak memikirkan aspek ini. Sekarang dia memikirkannya, memang terlalu banyak untuk mempersulit Yuan Ling. Lagi pula, dia tidak punya pilihan. Stokingnya rusak, pergi dan ganti. Setelah Han Sian selesai berbicara, dia berdiri dan memindahkan barang-barangnya sendiri. Yuan Ling menyeka air mata dari wajahnya, melihat betisnya, dan keluar untuk membawa barang-barang lagi. Aku tidak ingin menggunakan air mataku untuk menipu simpati, dan aku tidak perlu memberiku simpati. Kata Yuan Ling kepada Han Sian. Han Sian tersenyum kecut, wanita ini benar-benar sulit untuk dihadapi, tetapi ada sesuatu yang dikagumi tentang temperamennya yang kuat. Lagi pula, dengan kecantikannya, sangat sederhana untuk menginginkan kehidupan yang baik, tetapi dia tampaknya meremehkan melakukannya, itu sebabnya dia bekerja sangat keras. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi, tetapi sebelum melapor ke Nangong Boling, Anda sebaiknya memberitahu saya, kata Han Sian. Itu bukan bos saya, mengapa saya harus mendengarkan, kata Yuan Ling. Wanita ini, mengapa kamu harus menghadapiku? Meskipun aku bukan bos, aku harus menemukan cara untuk dipecat, tetapi sangat sederhana. Apakah kamu ingin mencoba? Han Sian mengancam. Aku tidak mau. Yuan Ling dengan senang hati berkompromi. Han Sian tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia sudah lama tidak berhubungan dengan Yuan Ling, tetapi karakternya membuat Han Sian merasa sangat menarik. Pada saat ini, Han Sian tiba-tiba menyadari bahwa Yuan Ling tampak lebih enak dipandang. Tentu saja, jenis kasih sayang antara pria dan wanita tidak mungkin bagi Han Sian, dia hanya berpikir Yuan Ling pantas dihormati. Setelah memindahkan semua barang, Han Sian juga sedikit lelah. Berbaring di sofa, dia bertanya pada Yuan Ling, bisakah kamu memasak? Tugasku adalah membuatku lebih mengenal situasi perusahaan, bukan pengasuh. Yuan Ling memelototi Han Sian dan berkata, Apakah Anda ingin mencoba mengirimkan resume ke perusahaan lain? Bagaimana jika Anda tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan? Han Sian berkata sambil tersenyum. Yuan Ling mengertakan gigi geraham punggungnya dan sangat marah sehingga dia sangat marah, tetapi dia tidak berani memprovokasi Han Sian. Mau makan apa? Tanya Yuan Ling. Makan apa saja yang kamu mau, selama kamu bisa mengisi perutmu, aku tidak punya terlalu banyak persyaratan. Han Sian berkata dengan gembira. Yuan Ling bangkit dengan marah dan pergi ke dapur, mengutuk Han Sian puluhan ribu kali di dalam hatinya. Dia memasak semangkuk mie untuk Han Sian, yang hambar dan hambar. Yuan Ling sengaja tidak menambahkan garam, tetapi Han Sian memakannya dengan senang hati, yang membuatnya ingin sedikit membalas dendam di hati Han Sian, dan langsung merasakannya. Dia telah jatuh ke dasar lembah. Apakah kamu tidak akan makan? Han Sian bertanya. Aku akan pulang untuk makan, kata Yuan Ling. Pulanglah. Jika kamu tidak tinggal bersamaku, bagaimana kamu tahu apa yang aku lakukan setiap hari? Han Sian tersenyum. Yuan Ling memandang Han Sian dengan waspada dan berkata, sebaiknya buang jauh-jauh pikiran kotor itu, aku tidak akan menjual tubuhku. Yuan Ling tidak bisa membantah kalimat ini, dia tahu betul bahwa dalam masyarakat nyata ini, selama ada uang, wanita-wanita itu secara alami akan memilih dia. Dalam pelukannya, tidak mungkin untuk orang seperti dia kekurangan seorang wanita. Semoga kau cepat terkena, Aids. Yuan Ling berkata dengan dingin. Sub di tenggorokan Han Sian yang tidak sempat, dia telan hampir menyembur keluar. Wanita ini terlalu kejam untuk mengutuknya seperti ini. Seorang wanita dengan hati seperti kalah jengking benar-benar kejam, kata Han Sian. Ada ekspresi puas di wajah Yuan Ling, meskipun kata-kata ini tidak menyakiti Han Sian, itu juga membuatnya merasakan kesenangan balas dendam. Jadi, jangan mempersulit saya di masa depan, atau saya akan meminta Tuhan untuk memuja kutukan Buddha, kata Yuan Ling. Han Sian melambaikan tangannya, tampak tak berdaya, dan berkata, ceritakan tentang situasi perusahaan dan beri saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Berbicara tentang ini, ekspresi Yuan Ling menjadi serius. Ketika Yuan Ling memberitahu Han Sian tentang situasi perusahaan, Han Sian tidak bisa menahan tawa. Tampaknya perusahaan memang dalam krisis besar, tetapi bagi keluarga Nangong, hanya membuang sejumlah uang ke dalam krisis ini sudah cukup. Mampu melakukannya bukanlah masalah besar, tampaknya tujuan terpenting Nangong Boling membiarkannya datang ke Amerika Serikat bukanlah untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Apa yang kamu tertawakan? Sekarang perusahaan telah mencapai saat kritis hidup dan mati, masih dalam mood untuk tertawa. Yuan Ling tidak dapat memahami kinerja Han Sian yang tidak berperasaan. Tentu saja, dia tidak tahu. Seberapa mampu keluarga Nangong sebenarnya? Bagaimanapun, keluarga besar yang tersembunyi dari dunia tidak akan mengungkapkan kekuatannya dengan santai. Kalau tidak, kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang dalam daftar kaya untuk tetap berada di daftar? Sepertinya ini masalah besar, tetapi bagi keluarga Nangong, ini hanya masalah sepele, kata Han Sian. Kamu bisa membual seperti ini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kata Yuan Ling dengan jijik. Kesan pertamanya tentang Han Sian adalah anak yang hilang, jadi dia tidak mengerti mengapa Nangong Boling mengirim orang yang tidak kompeten seperti itu. Orang di sini dan sekarang kesannya tentang Han Sian bahkan lebih buruk. Ini bukan hanya anak yang hilang, tetapi juga anak yang hilang yang hanya bisa membual. Beritahu eksekutif perusahaan dan adakan pertemuan besok, dan omong-omong, undang para eksekutif perusahaan ini yang mencari masalah, kata Han Sian. Orang dalam perusahaan dapat hadir, tetapi manajemen senior perusahaan lain tidak dapat diundang begitu saja, kata Yuan Ling. Mata Han Sian berangsur-angsur menjadi suram, dan dia berkata, jika mereka tidak datang, saya akan pergi dan mengundang mereka secara langsung untuk melihat siapa yang bisa duduk diam. Yuan Ling tidak bisa menahan memutar matanya, orang ini benar-benar mengambil dirinya sendiri. Sebagai karakter, bagaimana jika dia secara pribadi mengundangnya? Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, apa yang bisa dia lakukan? Jangan salahkan aku karena menuangkan air dingin padaku, pergilah menemui orang-orang itu dalam kapasitasku, mereka mungkin tidak bertemu, kata Yuan Ling. Jangan khawatir, mereka akan menemuiku, dan mereka akan berlutut untuk melihatku, apakah kamu percaya? Han Sian bertanya. Yuan Ling bahkan tidak memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berlutut untuk melihatnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sapi-sapi di tanah telah diterbangkan ke langit, kata Yuan Ling dengan nada menghina. Ayo bertaruh, jika aku menang, ingatlah untuk menambahkan garam padaku saat aku memasak mie, bagaimana dengan itu? Han Sian berkata sambil tersenyum. Wajah Yuan Ling langsung memerah, pembalasan Han Sian atas pemikiran yang hati-hati ini dibongkar, yang membuatnya sedikit malu. Apakah tidak ada garam di mie? Mungkin aku lupa. Yuan Ling menunduk dan berkata dengan panik. Han Sian tertawa terbahak-bahak, dan semakin merasa bahwa Yuan Ling adalah wanita yang menarik, sepertinya akan lebih menyenangkan untuk tetap berada di sisinya. Pulang dan istirahatlah, kehidupan pribadiku cukup kacau di malam hari, aku khawatir aku tidak tahan, kata Han Sian sambil tersenyum.